Setelah menggelar pelatihan selama 15 hari, pelatihan servis sepeda motor yang digelar UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di Kelurahan Binoang resmi berakhir dan ditutup. Pelatihan yang bersumberkan dana APBD tahun 2023 tersebut tidak lain bertujuan untuk menciptakan calon tenaga kerja yang belum memiliki skill sesuai bidangnya dengan sasaran mengisi peluang usaha dan kerja di wilayah Kabupaten Tapin. Sumber dana untuk pelatihan sepeda motor bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Tapin tahun 2023. Tujuan pelaksanaan menyediakan calon tenaga kerja yang belum memiliki skill sesuai bidangnya dengan sasaran untuk mengisi peluang kerja dan peluang usaha yang ada di Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Sementara itu, staf terantip kecamatan Binoang Syahrian Syah saat berhadir mewakili camat Binoang mengatakan pihaknya turut menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang telah memfasilitasi pelatihan servis sepeda motor bagi kalangan generasi muda di kecamatan Binoang. Untuk itu, ia pun berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan tersebut agar bisa mengembangkan ilmu yang diperoleh, sehingga hal demikian dapat memberikan manfaat bagi mereka ketika ingin membuka peluang usaha di kemudian hari. Di sini kami menghormati dari camat Binoang mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Dan juga kami harapkan kepada adik-adik yang pada hari ini sudah dilatih, dibina selama berbesar. Nah, mudah-mudahan ilmu yang sangpian dapatkan bisa memberikan manfaat kepada sangpian untuk di hari kemudian. Gunakanlah ilmu yang sudah didapat dari pelatihan. Jangan disiasiakan, artinya habis. Habisnya, artinya dikembangkan lagi. Kami merasa senang dengan adanya pelatihan serius sepeda motor di Kelurahan Binoang. Terima kasih BLK di Senakertapin telah memberi kami ilmu keterampilan. Harapannya semoga keterampilan serius sepeda motor ini bermanfaat dan bisa jadi pekerjaan di hari kemudian datang. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.